Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani dimanapun berada jadi kali ini kita berada di perkebunan cengkeh jadi teman-teman untuk kesempatan ini kami akan uji coba pupuk paten di tanaman cengkeh jadi kemarin kita diajak oleh saudara kita untuk bergabung di pupuk paten ini teman-teman jadi pupuk paten ini adalah pupuk organik pupuk organik dengan teknologi nano teman-teman dimaksud dari teknologi nano ini ini saya rasa cocok untuk kebun-kebun yang jauh karena kebun kami ini agak jauh membawa pupuk itu sangat susah teman-teman jadi saya mau uji coba jadi saya juga belum bisa mengatakan pupuk ini apakah bagus atau tidak tapi menurut penjelasan yang menjual bahwa pupuk paten ini bagus jadi hari ini saya membuktikan dulu teman-teman lebih nanti saya akan menonton video selanjutnya bagaimana hasil dari pupuk ini jadi kita mau aplikasikan pada tanaman cengkeh jadi cengkeh kita ini kita mau aplikasikan ini masih remaja masih remaja dan belum pernah berbuah ada beberapa polong disini yang kita tanam sebagai sulaman disini lalu banyak yang kosong jadi ditanami dan sudah besar dan belum pernah berbuah jadi kita mau uji coba pada tanaman cengkeh yaitu pupuk paten karena eh cengkeh kita ini sudah berumur sekitar lima tahun teman-teman ya sekitar lima tahun enam tahun jadi seperti apa cara pengaplikasiannya menurut eh yang menjual atau instruksi dari perusahaan tetap di channel ini teman-teman jadi kita lihat seperti apa jadi kamera teman-teman kita agak dekatkan jadi ini ada dua kalau yang ini adalah namanya ini paten nah ini sudah masuk pupuknya ini pupuk-pupuk paten ini berwarna hijau jadi seperti ini teman-teman ini pupuk organik teknologi nano dan yang kedua ini kita gunakan paten imun jadi tujuan daripada paten imun ini ini bisa menjaga kesedadilan tanaman ini paten imun dan paten dan pupuk paten ada warna hijau dan biru teman-teman jadi cara pengaplikasiannya kita masukkan air ini satu liter air kita sudah siapkan yang kedua ini kita masukkan satu saset paten imun jadi jadi ini teman-teman agak mencair dia kayak cairan ini kita buka secara anu biar tidak ada yang tersisa dihukusannya jadi baunya kayak bau min teman-teman kayak bau minyak angin nah paten imunnya kita sudah masukkan dan kita masukkan lagi pupuk patennya tadi paten imun nah ini pupuk paten nah ini berbentuk serbuk berwarna coklat kita mau ambil aduk-aduk dulu jadi ini berwarna coklat teman-teman kita aduk sampai merata biar tercampur ini kita gunakan satu liter air karena kita mau aplikasikan pada batang bisa juga pada daun ini teknik kocor yang kita gunakan yang kedua langkah selanjutnya kita masukkan pupuk NPK ini pupuk NPK saya gunakan NPK 16-16 jadi anjurannya 3 sendok teman-teman untuk pupuk NPK ini jadi karena kita tidak bawa sendok kita perkirakan saja ini 1 sendok 2 3 kita cukup ini pupuk paten juga ini menghemat penggunaan dari pada pupuk ini kita aduk teman-teman sampai larut itu betul mencair jadi untuk pengaplikasiannya tetap di channel ini jangan lupa subscribe kita mau menuju ke lokasi seperti apa cengkei yang kita mau aplikasikan jadi ini teman-teman cengkei yang kita mau pupuk dengan pupuk paten dan paten imun ini ada 2 pohon yang berdekatan dan cengkei ini sudah apa belum pernah berbuah sama sekali ini usia sekitar 5 tahun nah ini ini ujungnya dan kita lihat seperti apa batangnya jadi ini teman-teman bagian batangnya ini bagian dalam jadi sekitar ada 10 pohon cengkei yang begini ini belum sama sekali pernah berbuah dan cengkei biasa cengkei yang ada disini yang sudah besar itu sementara berbuah teman-teman cengkei ini baru pertama kali kita mau pupuk dengan pupuk paten jadi ini teman-teman ada sih buahnya ini cuma satu yang mengeluarkan buah satu tangkai ini saya sudah keliling cari ini ini tidak ada sih teman-teman dan cengkei yang ada di sekitar ini juga berbuah buahnya hanya di ujung hanya bagian atas karena mungkin pengaruh hujan dan sehingga tidak merata buahnya jadi untuk pertama kali kita mau pakai di cengkei remaja kita ini untuk uji coba pupuk paten jadi saya disini teman-teman mau membuktikan seperti apa kekuatan dari pupuk paten ini atau hasil dari pupuk paten ini kemarin saya sudah bergabung juga jadi anggota kalau kita bergabung jadi anggota harga lebih murah pupuknya teman-teman jadi saya berpikir lebih baik saya bergabung jadi anggota karena dapat juga bisnisnya dapat juga hasilnya jadi memang betul-betul kita mau aplikasikan jadi seperti apa pengaplikasiannya tetap di channel ini teman-teman saya sudah mau aplikasikan dan kita video hanya satu pohon saja aplikasi dan saya menggunakan ini ada 10 pohon di tempat ini nanti kita lihat seperti apa hasilnya ini teman-teman cengkei yang saya mau aplikasikan pupuk paten cengkei umur 5 tahunan ya sekitar 6 tahun ya jalan 6 ini batangnya kita sudah bersihkan tadi saya sudah bersihkan di area batang jadi nanti kita aplikasinya disemprotnya sekitar 1 meter karena ini ada pencabangan 2 mungkin kita nanti kita semprot ya kita semprot sampai disini teman-teman sekitar 1 meter ke bawah jadi kita gunakan 1 liter air mungkin banyak yang meragukan karena cuma 1 liter air jadi kita aplikasikan sesuai anjuran yang ada biar hasilnya lebih mantap dan itu diaplikasikan 3 bulan sekali jadi teman-teman saya lihat sebagian teman-teman yang lain ada yang sistem disiram batangnya ada juga yang dikuas pada batang tanaman kalau saya saya mau menggunakan spray elektrik ini teman-teman jadi ini 1 liter ini pastikan spraynya bersih belum pernah digunakan pada biasa kita gunakan racun rumput jadi sudah saya cici saya sabun jadi bismillahirrahmanirrahim kita masukkan di spraynya Alhamdulillah ini masih ada tersisa sedikit jadi pupuk mpk nya juga sudah larut ini sudah masuk semua teman-teman ini sudah masuk semua teman-teman bisa isi 1 liter karena memang sesuai takaran yang ada karena teman-teman ini bisa kita tandai disini mungkin aplikasinya 1 liter 2 liter kita kocok lagi jadi kita mau aplikasikan teman-teman kita mau aplikasikan ini teman-teman jadi biasa kalau teman-teman dia kuas atau dia siram dan kita ini supaya lebih praktis kita gunakan semprot seperti ini teman-teman kita semprot jadi tidak lama ini teman-teman sudah habis sudah kita semprot pastikan betul-betul sudah habis ini kan merata beda kalau cuma kita kuas jadi kelebihan daripada teknologi nano ini menurut penjelasan penjual pupuk pateng ini dan kita juga sudah bergabung bahwa ketika kena batang ini diserap langsung oleh batang ketika kena daun juga diserap langsung oleh oleh daun jadi cukup 1 liter saya isikan tangkinya supaya membetul-betul terukur jadi ini kita lakukan 3 bulan sekali jadi ini tempatnya ini tanggal tanggal berapa sudah ini 19 Januari 2024 kita lakukan dengan aplikasi pupuk paten pada cengkei nanti kita lihat seperti apa pertembangannya ini pengocoran pertama ini masih ada ini keluar ini teman-teman kita biarkan dia masih ada busa-busanya keluar jadi ini lebih praktis kalau menurut saya menggunakan spray apabila kena tanah diserap oleh tanah cepat diserap lewat tanah kalau dia kita semprot di daunnya ini juga nanti menyerap itu keunggulan dari pupuk paten dengan menggunakan teknologi nano kita berusaha ini teman-teman semoga ini cengkei nanti ini berbuah lebat dan insya Allah saya akan kasih lihat lagi nanti seperti apa ketika melakukan pengocoran yang kedua kalinya apakah ada perubahan pada daunnya atau seperti apa jadi yang mau bergabung atau mau butuh yang sudah kenal dengan pupuk paten bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera di deskripsi dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman nah kita ini pemula baru bergabung kemarin di pupuk paten jadi saya mau buktikan pada tanaman saya sendiri jadi ini bukan tanamannya orang ini tanaman saya sendiri saya akan terus review kebun ini sampai nanti hasilnya seperti apa teman-teman oke sudah tidak ada lagi yang keluar sudah aman nah kita selesai ini itulah cara penggunaan pupuk paten pada tanaman cengkei umur sekitar 6 tahunan belum pernah berbuah dan insya Allah kita nanti mau aplikasikan semua pada tanaman cengkei kita yang ada di kebun ini karena cengkei yang besar ini belum saya mau aplikasikan karena ada sementara berbuah teman-teman jadi saya mau lihat ini karena kemarin saya gunakan pupuk kini untuk buah yang ini jadi saya mau lihat nanti sih setelah berbuah ini baru saya aplikasikan semua pada tanaman cengkei yang ada di sini jadi hanya saya gunakan dulu ini pada yang remaja usia 5 tahun 6 tahun usia 5 sampai 6 tahun jalan 6 ada sekitar kalau tidak salah ada 12 pohon di sini cengkei remaja aja dan itu kita mau uji teman-teman yang mau berkabung atau sudah kenal dengan pupuk paten butuh pupuk bisa hubungi saya teman-teman di nomor yang tertera langsung WA kita bisa sharing-sharing jadi ini bukan menggurui kita hanya sekedar berbagi pengalaman berbagi informasi biar produk biar hasil pertanian kita lebih meningkat teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati